Halo teman-teman, kembali lagi di Lozak Tanah Channel Kali ini saya akan berbagi tutorial cara merekam layar di Windows 11 Bagi teman-teman yang kebetulan belum bisa, silakan tonton video ini sampai selesai Jangan lupa bagi yang baru saja bergabung dengan channel ini untuk mengklik tombol subscribe Agar channel ini semakin berkembang dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Terima kasih, langsung saja kita ke tutorialnya Oke, sebelumnya disini teman-teman harus masuk dan men-setting dulu di laptopnya ya Disini Windows 11, oke kita masuk ke setting terlebih dahulu, kita klik start Kemudian kita klik setting disini Lalu kita masuk ke gaming ya, di bagian gaming ini Nah untuk mengaktifkan rekam layarnya, kita masuk dulu ke Xbox Game Bar sini Nah ini kita aktifkan ya teman-teman ya, seperti ini Kita enable, kita nyalakan Kemudian kembali lagi ke gaming, kita masuk ke capture Capture disini juga pastikan ini aktif ya, on dalam keadaan on disini Seperti ini, kemudian maksimal recording ini teman-teman bisa pilih ya Disini ada yang 2 jam dan paling lama disini 4 jam, bisa teman-teman lihat Terserah mau pilih yang mana disini, sesuaikan saja dengan kebutuhan Lalu capture audio when recording game disini juga teman-teman nyalakan Selanjutnya frame rate disini, biarkan saja, ini menyesuaikan Jadi saran dari Windows 30 fps Oke disini saya pilih high quality ya, videonya High itu tinggi, kalau standard itu ya, standard Saya pilih yang high Kemudian disini juga nyalakan capture mouse cursor Cursor ini biar nanti juga ketangkap sama video rekam layarnya Jadi dinyalakan Oke, kemudian kita kembali lagi ke gaming Disini game mode nya, disini kita klik Kita nyalakan juga seperti ini Oke, jika sudah kita akan langsung praktekan Disini saya akan coba melakukan perekaman layar Nah, caranya mudah disini ya Teman-teman tinggal klik tombol Windows Plus ALT plus G Oke, disini seperti ini ya Windows itu yang ini Ini kita klik, ini Kemudian ini, kemudian G Secara bersamaan Oke, akan saya praktekan Nah, di layar akan nanti tampil seperti ini Nah, ini cara recording nya gimana Teman-teman klik yang ini ya Ini ada tulisan start recording Nah, ini Ketika ini kita klik Maka akan langsung muncul disini Menit ya teman-teman Ini sudah mulai merekam layar Jadi ketika kita masuk Misalkan disini masuk ke Youtube Nah, ini sudah terekam disini Oke, seperti itu Mudah sekali caranya Jangan lupa mic nya ini dinyalakan ya teman-teman ya Jadi biar suara teman-teman Saat melakukan perekaman layar nanti masuk Oke Seperti itu caranya untuk memberhentikan Tinggal klik ini stop Nanti foldernya ada dimana Foldernya ada disini teman-teman Karena setting nya sesuai default Nanti foldernya ada di video Disini Kemudian kita masuk ke capture disini Nah, ini dia videonya tadi Oke, seperti itu caranya mudah sekali Terima kasih Semoga tutorial ini bermanfaat Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya